oke ketemu lagi sama tukang uprok-uprok tiap malam nguprok terus semoga kalian semuanya sehat selalu dan sekarang saya punya pekerjaan yang tidak memungkinkan jadi ya berhasil atau tidaknya ini dengan garis yang biasanya kalau tegangan hilang di kupingan Oh biasanya yang untuk bergarisnya hanya dari atas ke bawah ya seperti yang berdiri di sebelah sini tidak campur dengan yang seperti ini ya kanan kiri horizontal biasanya kalau tegangan yang hilang VGL nya itu cuma garis atas ke bawah nah kali ini ada penampakan yang garis kanan kiri horizontal saya curiga ada AC chop yang hangus di atas sana ada model icon dan disini ada tiga AC chop ini biasanya untuk TV sub ya TV sub yang tipenya Mari kita lihat ya Nah ini nomor serinya ya LC32LE180I Mari mari kita buka-buka ya untuk cara membongkarnya yang bagian ada AC chopnya tanda-tandanya seperti ini ini ya ini adalah tempat untuk mencongkel dan di bagian yang rongganya lebih panjang ini adalah AC chop ya AC kupingan dibawahnya hati-hati jangan sampai ada obeng masuk ke sini jangan sampai ini ada tempatnya untuk mencongkel karena ini cantelannya seperti ini kita congkel aja nah sambil kita tahan ke bawah dan di depannya juga ada ini nah seperti ini untuk kelihatan 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 AC chopnya di bagian ini nah ada ya harus hati-hati ya seperti itu saya akan bongkar akan saya selesaikan pembongkaran dulu oke satu persatu kita lihat AC chopnya dari yang paling pinggir sebelah kiri ya oke kelihatan bagus terus yang kedua terima kasih sepertinya masih bagus terus yang terakhir yang ketiga ini paling pinggir kanan kita lihat perhatikan sama-sama wah ini yang kena gosong nih sepertinya kena cairan ada putih-putih dan ada hangus dari sini juga terlihat jelas ini hangus hangus bentar kurang jelas ya oke ini sudah jelas ya kita perbesar oke kelihatan bagian ini juga ada hitam hitam ini ada hitam seperti berkarat kemana-mana ini 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 dan ini juga kita lihat dari bawah nah ini ada putih-putih ini seperti kena air ya mungkin air kucing ini jalur yang di atas ini juga hangus ini hangus ya jelas ini sangat hangus hangus ini jalur semuanya kebakar jadi apakah mungkin kita perbaiki karena yang biasa tegangan hilang kalau cuma bergaris vertikal yang seperti tadi sudah saya sampaikan ini memang ada yang hangus coba coba saya bersihkan dulu Hai tapi enggak mungkin kayaknya Hai walaupun dipersihkan ini sudah terlanjur hangus kosong sudah saya coba bersihkan saja ini tanda-tanda jelas terbakar kalau kena thinner pasti dia akan mengelupas seperti itu kalau tidak hangus biasanya tidak ada pengaruhnya seperti di sebelah sini ya ini aman walaupun kena thinner karena ini tidak terbakar kalau yang kena bakar ini sudah mengelupas yang hitam ini mengelupas ini gagal ini mungkin saya coba lepas aja disini saya copot tuh jalurnya ngelupas semuanya oke tujuan saya melepas IC kupingan ini IC copnya supaya tegangan yang ada di bagian cop yang dua cop ini tidak terganggu apakah memang sudah putus jalurnya karena kena beban besar jadi jalur yang di dalam kaca ini sudah putus kemungkinan ya oke setelah saya coba yang pasti misalkan ada gambarnya ini yang sebelah bagian ini hitam polos ya jadi hitam hitam gelap hitam gelap tidak ada garisnya karena IC sudah saya lepas ini nah ini coba saya nyalakan kalau memang masih ada garis vertikal maka saya akan untik tegangan bagian yang hilang walaupun muncul tegangan muncul gambar misalkan sudah disuntik tegangan maka gambar layar yang di bagian yang lepas IC nya ini akan menjadi hitam tidak ada gambarnya oke saya mau nyalakan dan sekalian saya kasih gambar ya sumber gambar oke saya nyalakan televisi ya seperti apa setelah kita dicopot ini dicopot tuan ada gambar namun di bagian ini hitam nah bagaimana caranya supaya layar ini semuanya ada gambar bagian yang IC ini memang harus diganti ya di bagian sini harus diganti IC cop kupingan harus diganti supaya ada gambarnya lagi oke ternyata jalur yang menuju ke kupingan ini tidak ada yang putus ini gangguannya karena IC cop ini kebakar oke ya untuk pengalaman kali ini dan malam hari ini cukup sekian dulu karena mengganti IC ini harus ada alat khusus ya saya perlu punya saya usahakan bagaimana caranya memasang ya mungkin nunggu saya punya mesin bondingnya terlebih dahulu oke terima kasih semoga bermanfaat ya ini hanya untuk menentukan ya dimana kerusakan yang namanya gambar seperti tadi ya walaupun segini sudah muncul gambar terima kasih dan sehat selalu untuk kalian semuanya yang disana oke salam dari Wano Sopo Jawa Tengah Wungi Channel akan selalu memberikan pengalaman berbagi pengalaman dan sebagai apa ya namanya profesi saya ini teknisi semoga video ini bermanfaat ya video akan dibagikan untuk kalian semuanya yang masih tahap pemula seperti saya ini lagi belajar juga oke semoga sukses selalu buat kalian yang sudah mampir di channel saya tunggu video yang akan datang sampai jumpa